Di hari kedua masa tenang kampanye pemilu legislatif 2014 masih ditemukan sejumlah alat peragak kampanye di sejumlah ruas jalan di Depok dan Bogor, Jawa Barat. Warga berharapan Waslu memberikan sanksi tegas kepada sejumlah partai politik yang melanggar disiplin belum membersihkan alat peragak kampanye-nya. Alat peragak kampanye partai politik terlihat di jalan Rituan Rais, Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Sejumlah poster sejumlah calon legislatif parpol masih ditempel di sejumlah tiang listrik, pohon, hingga tembok rumah warga. Tak hanya itu sejumlah bendera dan baliho parpol masih terdapat di depan kantor Dewan Pimpinan Daerah. Sementara itu ribuan alat peragak masih terpasang di sejumlah jalan protokol dan perkampungan di Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan alat peragak parpol terdapat di papan iklan resmi jalur tol Jagorawi milik PT.J Semarga. Salah satunya baliho Partai Demokrat di ruas jalan tol Jagorawi. Baliho berisi gambar Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan Ketua Harian, Syarif Hassan. Selain itu sejumlah peragak milik Partai Persatuan Pembangunan atau P3, bendera Partai Gerindra dan Nasional Demokrat juga terdapat di sepanjang jalur tol Jagorawi. Ruas jalan ini dianggap vital bagi sosialisasi partai, mengingat ribuan warga Bogor setiap hari berlalu-lalang di kawasan ini. Dari Depok dan Bogor, Jawa Barat, kontributor Berita 1.